Apa yang akan dibongkar dalam video ini akan mengubah cara pandang lo tentang semua wanita di dunia ini bro, termasuk wanita yang lo suka. Selama ribuan tahun, kita para pria terjebak dalam peraturan, di mana selalu wanitalah yang memutuskan apakah mereka ingin menjalin hubungan dengan kita atau tidak. Namun, apakah lo pernah bertanya, mengapa selalu wanita yang memilih pria, bukan sebaliknya. Jika lo melihat di akun media sosial wanita-wanita cantik, banyak pria yang terang-terangan berharap agar mereka bisa menjadi pasangan si wanita, bahkan ada yang sampai mengemis-gemis. Nah, bayangkan jika ada seorang pria yang justru melakukan hal sedikit berbeda, di mana dia tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang dipilih, tapi justru memilih, dan dia tidak pernah mengemis ke cewek. Pria tersebut, secara otomatis, bakal menjadi pria langka, atau bisa disebut sebagai pria bernilai tinggi. Karena sesuatu yang langka, pasti nilainya selalu tinggi dan mahal. Oke, ada satu hal yang harus lo pahami terlebih dahulu bro, yaitu para wanita terbiasa mendapatkan perhatian. Sedangkan pria tidak tahu bagaimana rasanya mendapatkan perhatian, karena pria memang jarang mendapatkannya. Bahkan sejak masih kecil, para wanita diajarkan bahwa mereka adalah hadiah dalam hubungan antara pria dan wanita. Dan semua perhatian yang mereka dapatkan dari pria di sepanjang hidup mereka, semakin menguatkan ajaran tersebut. Inilah yang menyebabkan wanita merasa lebih berharga, dan merasa lebih pantas. Untuk menjadi pihak yang memilih dan memutuskan, bukan sebaliknya. Dan sayangnya mayoritas cowok justru membiarkan diri mereka untuk setuju dengan ajaran tersebut. Buktinya sangat banyak cowok yang bisa dengan mudah jatuh cinta, bahkan rela menjadikan dirinya sebagai budak ketika mendapatkan sedikit perhatian dari seorang wanita. Dan faktanya, para wanita sangat mahir dalam membaca dan mengetahui apakah seorang pria menyukainya atau tidak. Mereka bisa membaca hal tersebut hanya dari bahasa tubuh dan feeling kuat yang mereka miliki. Apabila seorang wanita tahu bahwa lo suka sama dia, atau lo adalah cowok yang haus akan perhatian, maka pada saat itulah, dia mulai menempatkan dirinya sebagai pihak yang memilih. Dialah yang memutuskan, apakah ingin memberikan lo kesempatan atau tidak. Dialah yang menseleksi, bukan sebaliknya. Pada saat posisi ini terjadi, maka artinya si wanitalah yang memiliki kekuatan dan kontrol, sementara lo tidak memiliki kekuatan apapun. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membalikan posisi ini, di mana lo sebagai pria menjadi yang lebih berkuasa atas wanita? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Tapi kebanyakan pria tidak mau melakukannya, karena kebanyakan pria memiliki standar yang rendah. Kebanyakan pria di planet ini selalu menerima apapun yang datang kepada mereka. Logikanya seperti ini bro, seorang pria yang terbiasa membeli dan memakai sepatu mahal, pasti tidak akan mau membeli apalagi memakai sembarangan sepatu. Nah, untuk membuktikan hal ini, bayangkan jika lo berkenalan dengan seorang wanita cantik di media sosial. Wanita itu berkulit putih, tinggi, berdada besar dan berasal dari Korea. Hanya dalam satu minggu berkenalan, wanita itu tiba-tiba mengajak lo menikah. Apakah lo akan menerimanya? Coba jawab dengan jujur. Mayoritas pria pasti akan menjawab iya, dan mau menikahi wanita tersebut tanpa pikir panjang. Alasannya karena kebanyakan pria memiliki standar yang rendah, dan selalu menerima apapun yang datang kepada mereka. Mereka mau menerima seorang wanita hanya karena faktor fisik, padahal tidak benar-benar mengenal latar belakang wanita tersebut. Hal inilah yang membuat para wanita selalu memiliki power yang lebih besar, dan juga posisi memilih, bukan dipilih. Lantas, apa yang harus lo lakukan sebagai pria agar lo bisa memiliki power yang lebih besar? Jawabannya adalah lo harus punya standar yang tinggi. Dan standar tinggi tersebut bakal muncul dalam diri lo jika lo bisa menjalin hubungan dengan banyak wanita. Bukan berarti lo harus memacari banyak wanita, bro. Tetapi lo harus membiasakan diri untuk berkenalan, berbicara, dan berteman dengan banyak wanita. Dan jangan gampang baper, hanya karena diberi sedikit perhatian. Jika lo bisa melakukan hal ini, lama-kelamaan lo bakal sadar bahwa para wanita memiliki kepribadian yang berbeda-beda, punya bahasa tubuh yang berbeda-beda, atau punya gaya berbicara yang berbeda-beda. Dan lo akan menyadari bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa lo lihat dalam diri seorang wanita. Hal inilah yang membuat lo mulai bisa merasakan sesuatu yang lo sukai dan tidak sukai. Jika lo sudah berada di tahap ini, artinya lo telah memiliki sikap selektif, bro. Lo mulai bisa menempatkan diri sebagai pihak yang memilih, bukan dipilih. Lo telah memiliki standar tinggi sehingga lo bisa menikmati apa yang lo sukai dan menghindari apa yang tidak lo sukai ketika beradapan dengan seorang wanita. Sederhananya lo tidak membiarkan wanita mendapatkan tiket gratis hanya karena fisik dan penampilannya. Pria yang ketika beradapan dengan gadis cantik kemudian berpikir dalam hati. Oke dia cantik, tapi apakah hanya hal itu yang dia miliki adalah jenis pria yang sangat langka. Karena kebanyakan pria tidak berpikir seperti itu. Semua pria langka dan bernilai tinggi pasti menginginkan lebih dari penampilan dari seorang wanita. Inilah yang membuat para pria seperti ini memiliki posisi yang lebih kuat dan menjadi pihak yang memilih, bukan dipilih. Dan fakta menarik lainnya, semakin sulit lo dibuat terkesan oleh seorang wanita, semakin menarik diri lo di mata wanita tersebut. Karena para wanita mengetahui bahwa mayoritas pria memiliki standar rendah dan mau menerima apapun yang datang. Bagi wanita, kebanyakan pria di planet ini terlalu membosankan dan gak menarik. Jadi keputusannya ada di tangan lo bro. Apakah lo ingin menjadi pria bernilai dengan standar tinggi atau sebaliknya? Apapun itu lo harus ingat, ketika lo menetapkan standar tinggi, artinya lo bisa menghargai diri lo sendiri. Nah, jika lo ingin menjadi pria yang dominan dan punya power lebih besar dari wanita, lo sangat perlu mempelajari titik lemah para wanita. Sayangnya hal ini tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah diajarkan ayah lo, dan tidak pernah diajarkan di lingkungan lo. Tapi lo bisa mempelajarinya dengan cepat dan mudah. Lewat ibu khusus yang gue buat untuk lo, teman seperjuangan gue. Dapatkan ibu-nya segera sebelum lo ketinggalan dari pria-pria lain. Langsung aja klik link di deskripsi. Oke sekian video ini, semoga bermanfaat bro. Salam, High Value Man.